Sejak tahun 2003, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama masyarakat jasa konstruksi menyelenggarakan kegiatan konstruksi Indonesia. Tema konstruksi Indonesia pada tahun 2015 ini yaitu ketahanan masyarakat jasa konstruksi Indonesia menghadapi liberalisasi perdagangan barang dan jasa. Tema ini diangkat sebagai respon masyarakat jasa konstruksi dalam menghadapi arus barang, jasa, modal dan tenaga kerja dengan pasar lebih terbuka dalam MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN yang akan berlaku pada akhir 2015. Indonesia dapat dipastikan akan menjadi maklid bagi investasi konstruksi, baik di ranah regional ASEAN maupun global. Sektor konstruksi nasional beserta sektor pendukungnya harus mempersiapkan diri menyambut peluang dan tantangan pembangunan infrastruktur. Konstruksi Indonesia 2015 merupakan sebuah capaian aktivitas yang digagas oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar dapat memotivasi para stakeholder jasa konstruksi dan masyarakat umum untuk memberikan gagasan, inovasi, saran, dan kreativitas serta kritikan yang membangun untuk pemerintah sebagai penyelenggara negara. Kami dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memang setiap tahun mengadakan acara konstruksi Indonesia khususnya dalam rangka Hari Bakti PU tanggal 3 Desember. Pada tahun ini kami mengabungkan diri dengan Indonesia Infrastructure Week oleh KADIN sebagai bentuk integrasi kami kepada infrastruktur secara keseluruhan di Indonesia. Pembukaan konstruksi Indonesia 2015 ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kala. Kegiatan konstruksi Indonesia 2015 ini menggelar berbagai kegiatan yang meliputi Lomba Pekerja Konstruksi dan Sarasehan Pekerja Konstruksi Tingkat Nasional, Kompetisi Foto Konstruksi Indonesia, Lomba Jurnalistik dan Karya Tulis Media Cetak, Penghargaan Karya Konstruksi, Penghargaan Kinerja Proyek Konstruksi, Pameran dan Seminar Konstruksi Indonesia. Semua bentuk penghargaan dan karya-karya unggul serta eksistensi seluruh bagian dari masyarakat jasa konstruksi dan masyarakat umum yang berpartisipasi akan ditampilkan dalam Pameran dan Seminar Konstruksi Indonesia 2015 yang puncaknya diselenggarakan pada tanggal 4 hingga 6 November 2015 di Jakarta Convention Center. Anda tidak bisa terhindar dalam kehidupan apapun, karena itulah maka kebutuhannya akan terus-terus naik, akan dibutuhkan kerjasama dan dibutuhkan suatu teknologi yang berkembang, dan dibutuhkan banyak kontraktor, dan dibutuhkan pemerintah mengaturnya dengan baik, dan investasi pemerintah akan selalu penting untuk semua ini. Karena itulah maka pameran di sini penting untuk mengetahui teknologi yang ada. Pameran dan seminar ini menawarkan kesempatan emas kepada para pelaku bisnis barang dan jasa konstruksi. Event ini menjadi momen yang tepat untuk memfasilitasi kemitraan dan para pengguna jasa dalam membangun infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia yang dapat mempercepat agenda pembangunan infrastruktur nasional.